Intro Yo, konnichiwa di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Kaiju nomor 8 Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tunggal ketinggalan alur ceritanya Tapi sebelum lanjut ke videonya, Buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini Bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya Agar video-video disini semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin Yaudah, selama-lama kita langsung aja yuk, gas videonya Cerita dimulai Setelah bertemu dengan Kikoro Shinomiya Saat itu, Kikoro pun merasakan adanya kanehan dari Kapka Karena bau Kapka tidak jauh berbeda dengan Kaiju Mendengar itu, Ichi Kawarena pun beralasan Itu karena membersihkan Kaiju adalah pekerjaan mereka Namun tiba-tiba, terlihatlah Kapka yang saat itu sedang mencoba untuk mengangkat mobilnya kembali Yang membuat Shinomiya pun merasa sangat terkejut Saat itu, Shinomiya pun berkata Apakah artinya, mereka adalah pasukan dari seragam khusus Yang harusnya membersihkan semua hal yang ada di perkotaan Saat itu, Kapka pun mengenalkan dirinya kepada Shinomiya Kikoro Bahkan, dengan sangat bedenya, Kapka berkata Namaku adalah Kapka Hibino Sebaiknya kau mengingat namaku itu Dan setelah itu, mereka pun saat itu langsung berpisah Di sisi lain, Ichi Kawarena pun saat itu langsung memarahi Kapka Karena dia tuh gak bisa tahan untuk gak pamer sama kekuatannya Bisa jadi bahaya jika Kapka melepaskan kekuatannya di tempat ini Tetapi, Kapka saat itu beralasan Bahwa tidak ada bagian tubuhnya yang terlihat berubah Dan hanya bagian kecil aja yang berubah Jadi, baginya mungkin tidak ada masalah Shin pun kemudian berpindah menampilkan tes yang saat itu telah diuji Saat itu, Kapka pun merasakan sangat kelelahan Karena bahkan dirinya tidak bisa menang dalam lomba lari Dan dia benar-benar merasakan kelelahan yang sangat luar biasa Dalam tes pertahanan fisik ini Bahkan setelah tes-tes selanjutnya pun dilanjutkan Kapka juga merasa bahwa tes-tes itu terlalu sulit bagi dirinya Mungkinkah ini karena dia sudah berumur 30 tahun Itulah yang ada di pikiran Kapka saat itu Tetapi, Kapka juga gak bisa menggunakan kekuatan kejunya Yang membuat dia pun mulai semakin kesulitan menghadapi semua ujian ini Namun tiba-tiba, Tikoru Shinomiya pun mendekat ke arah Kapka dan berkata Eh, kau sudah kelelahan secepat itu Kau itu ternyata sangat payah Bukankah sebelumnya kau berkata kepadaku untuk mengingat namamu itu Kapka yang mendengar ucapan dari Shinomiya pun merasa sangat malu Dan mulai menutup kupingnya kembali Saat itu, Ichikawa pun berkata kepada Kapka Bahwa kerja bagus karena tidak menunjukkan kekuatan apapun di tempat ini Tetapi, Kapka saat itu berkata bahwa dia harus memakai kekuatannya sedikit Jika tidak, mungkin dia akan langsung didiskualifikasi Di sisi lain, di tempat penilaian Kita pun diperlihatkan Kapten Divisi 3 dari pasukan pertahanan yang bernama Ashi Romina Dia terkejut melihat teman masa kecilnya yang tidak lain adalah Kapka Hibino Yang saat itu kembali mendaftar Dan dia pun juga sempat mengobrol beberapa hal sama rekannya yang ada di tempat itu Yang saat ini berperan sebagai pembawa acara Di sisi lain, kita pun diperlihatkan tempat Kapka dan juga Ichikawa Yang saat itu mulai mengenalkan seseorang yang bernama Haruichi Izumo Diketahui, Izumo berasal dari Tokyo Dan merupakan lulusan Universitas Antikaiju Dia merupakan orang yang paling menjanjikan di tahun ini Ada juga Iharu Purohashi Yang merupakan orang yang sangat kuat Bahkan juga ada beberapa pasukan dari divisi lain Yang bernama Aoi Kaguragi Dia ingin mendaftar ke pasukan pertahanan Dan diketahui hasil tes fisiknya berada di posisi pertama Dan peserta yang paling tidak normal di antara semua itu Tidak lain adalah Kikoro Shinomiya Saat itu Shinomiya pun mendekat cara Kapka untuk meledeknya Kapka, sepertinya kau sudah tahu kehebatanku ya Kapka yang mendengar itu pun langsung mendekat dengan semangat Yang membuat Kikoro Shinomiya pun terkejut Iya, aku baru tahu Ternyata kau seterkenal itu Saat itu, ajudan dari Shinomiya pun langsung menghajar Kapka Karena dia berani mendekati Shinomiya Saat itu Shinomiya pun merasa tertarik dan berkata kepada Kapka Aku rasa kau itu orang yang cukup menarik Entah sampai kapan aku akan bosan melihat pingkamu itu Dan setelah itu, bagian kedua tes pun akan segera dimulai Mereka pun saat itu dipindahkan ke suatu tempat Saat itu, orang yang sedang berbicara dengan Mina ternyata tidak lain adalah Soshiro Hosina Hosina pun saat itu berkata kepada semua peserta Aku akan melanjutkan tes selanjutnya Kali ini adalah uji lapangan Kalian harus bisa mengalahkan Kaiju Mendengar itu, Shinomiya pun merasa sangat senang Sedangkan Kapka dan Ichikawa pun berteriak histeris Mereka pun saat itu diberikan seragam Agar mereka bisa bergerak lebih bebas daripada sebelumnya Karena seragam itu memang dirancang untuk melawan para Kaiju Itu adalah baju tempur pasukan pertahanan Diketahui, di baju itu ada yang namanya pengeluaran kekuatan Jadi, setiap peserta bisa mengeluarkan potensi mereka sendiri Saat itu, Ichi Kawareno mendapat angka 8% Sedangkan Kikoro Shinomiya mendapat angka 46% Melihat itu, bahkan Hosina pun merasa terkejut dan berkata Bahwa Kikoro Shinomiya adalah orang yang cukup luar biasa Karena bisa memiliki pengeluaran kekuatan yang begitu besar Bahkan Izumo saat itu hanya memiliki 18% Dan Aori Kaguragi hanya memiliki 15% Sedangkan, Iharu Puruhashi memiliki 14% Hosina pun saat itu menenangkan Ichi Kawareno Karena hanya memiliki angka 8% Agar tidak khawatir Selama angkanya bukan 0% Itu tidak menjadi masalah Lagipula, berdasarkan pendapat Hosina Gak mungkin ada orang yang mendapat angka 0% Tetapi baru saja dibilang Angka Kafka ternyata mencapai 0% Ini membuat semua orang yang ada di tempat itu pun tertawa terbahak-bahak Bahkan Hosina pun berkata Dengan angka segitu Dia bahkan mau mendaftar di pasukan ini Kurasa om-om yang satu ini memang seorang pelawak Diketahui ketika mereka bertarung Akan ada kondisi di mana Peserta mengalami luka yang sangat parah Dan perlindungan kuat otomatis akan terbentuk di tempat itu Yang menandakan bahwa mereka telah didiskualifikasi Tadi itu, pertempuran pun langsung dimulai Kikoru Shinomiya pun langsung melesatkan beberapa tembakan Ke arah sosok kaiju yang ada di depan matanya itu Dan menghancurkan beberapa bagian tubuhnya Saat itu, di sisi lain Kafka Hibino pun berkata kepada Ichikawa Reno Kita harus segera berangkat juga Ayo ikuti aku Ichikawa Ichikawa yang mendengar itu pun langsung menoleh ke belakang Karena ternyata dari tadi Kafka tidak bergerak sama sekali Bahkan seluruh tubuhnya saat itu bergetar Kafka pun berkata Maafkan aku Ichikawa Tapi baju dan senjata ini terlalu berat untukku Bagaimana aku bisa bergerak jika terus begini Mendengar itu, Ichikawa pun tidak tahu harus berbuat apa Di kejadian ini, Kafka pun menegaskan kepada Ichikawa Reno Bahwa mereka harus memanfaatkan situasi saat ini Ketika semua orang sedang bertempur Mereka harus bekerja sama dan membantu orang yang bisa mengalahkan para kaiju itu Karena itulah satu-satunya peran mereka Kafka pun saat itu melemparkan sebuah boom ke arah sosok kaiju yang ada di dekatnya itu Meskipun kaiju itu tidak memiliki mata Ternyata bom granat dari Kafka itu Ketika meledak menciptakan suara yang sangat mengganggu sosok kaiju Dan setelah itu, Kafka pun juga berkata kepada Izumo Hei kau, tembaklah perutnya Mereka punya titik lemah di perutnya ini Mendengar itu, Izumo pun langsung melancarkan tembakan ke arah perut dari kaiju itu Dan saat itu, Kafka pun sudah sangat memahami tentang apa yang harus dia lakukan Tetapi, seekor kaiju mulai meredupkan harapannya lagi Dan saat itu, serangan dari kaiju itu pun mulai menghantam tubuh dari Kafka Hibino Ini bahkan menciptakan luka dalam yang cukup berdampak bagi Kafka Saat itu, orang-orang yang sedang mengawasi itu pun berkata Bahwa kemungkinan Kafka tidak bisa melanjutkan pertempuran Dan mereka harus mengaktifkan perisainya Tetapi, Kafka tidak mau menyerah dan mencoba untuk bangkit kembali Tiba-tiba, muncul laki korusinomiya di tempat itu Yang langsung menghancurkan kaiju itu Dia pun kemudian tersenyum ke arah Kafka Selama aku di sini, tidak akan kubiarkan siapapun menjadi korban Akanku bereskan kekacauan ini Kau lakukan saja apa yang bisa kau lakukan Selamat tinggal Setelah itu, Shinomiya Kikoro pun langsung meninggalkan tempat itu Beberapa murid-murid elit pun langsung mengikuti pergerakan dari Shinomiya Kikoro Tapi karena pergerakannya itu terlalu cepat Semua kaiju-kaiju itu pun bahkan dihabisi dengan sangat cepat oleh Kikoro Shinomiya Awalnya, Hosina ingin mendiskualifikasikan Kafka sebagai alasan untuk keamanan Tetapi, Kafka saat itu bertekad dengan sangat kuat Bahwa mereka akan melanjutkan pertempuran ini Dan karena itu, dia pun sama sekali gak menyerah Bahkan ketika terdengar alarm yang mengatakan Bahwa Kafka harus segera didiskualifikasi Kafka malah berjuri dan berkata Aku ini tidak apa-apa Lihat aja, aku masih bisa berjirikan Padahal saat itu seluruh tubuhnya terlihat bergetar Di momen ini, Ichi Kawareno pun berkata kepada Kafka Kalau begitu senior, aku akan mengikutimu Kita akan menggapai mimpi kita itu bersama Tiba-tiba, mereka pun melakukan sesuatu yang tidak bisa kita sangka Dan saat itu, Hosina pun benar-benar terkejut Melihat wujud aneh mereka berdua Mereka pun saat itu bertingkat sangat aneh Dengan Kafka berada di Ichi Kawareno Itu karena Kafka tidak terlalu bisa bergerak saat ini Hosina yang tertawa terbahak-bahak Itu pun berkata kepada Mina dan rekan-rekannya Bolehkah aku terima mereka sekarang Mereka benar-benar cocok sebagai pelawak Di sisi lain, karena saat itu Ichi Kawareno larinya terlalu kenceng Kafka, Hibino pun saat itu sangat kewalahan Dia pun merencana untuk mengikuti pergerakan dari Kikoro Shinomiya Tetapi, di medan pertempuran Kikoro Shinomiya sama sekali tidak bisa dikejar Dia bahkan maju sendirian dan menghadapi semua sosok kaiju yang ada di tempat itu Sampai tersisa satu kaiju yang berada di tempat terakhir Kikoro Shinomiya pun saat itu melesat dan menarik sebuah pelatuk bom Dan mengarahkan beberapa tembakan ke arah mulut kaiju itu Dan ujian kaiju pun saat itu langsung berakhir Semuanya pun langsung terselesaikan dengan sangat sempurna Bahkan saat itu, Kapten Ashi Romina pun juga mulai tertarik dengan kemampuan Kikoro Shinomiya karena memiliki kemampuan yang lebih kuat daripada yang dikabarkan Tetapi, setelah pertempuran itu selesai Kikoro pun menatap ke arah langit sambil berkata Papa, aku telah melakukannya dengan sempurna Tiba-tiba, muncullah sosok kaiju yang sangat aneh tepat di belakangnya itu Ini membuat Kikoro Shinomiya pun terkejut dan berkata Apa itu? Dia tidak ada di daftar yang harus dikalahkan Bagaimana kaiju itu bisa ada di tempat ini? Tiba-tiba, kaiju itu pun mengarahkan sebuah telunjuknya tepat ke arah Shinomiya Kikoro Yang membuat beberapa ledakan pun terjadi tepat di sekitar tubuhnya itu Ini membuat Kikoro Shinomiya pun menerima beberapa dampak dari serangan itu Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you!